Pemirsa diduga akibat konstating listrik ratusan kios pedagang di Kompleks Pasar Sangkulirang, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Kamis Dinihari Ludes terbakar. Kerugian akibat perisiwa ini ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Seperti inilah kebaran api yang membakar ratusan kios di Kompleks Pasar Sangkulirang, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kebaran api pertama kali diketahui berasal dari salah satu kios pedagang yang alami korsleting listrik di lorong ketiga dari Pasar Sangkulirang ini. Ditambah kencangnya hembusan angin membuat si jago merah cepat membesar dengan cepat menyambar dari kios satu ke kios lainnya yang hanya berbahan kayu. Besarnya kebaran api juga sempat membuat pemilik kios panik karena tak sempat menyelamatkan barang dagangan yang tersimpan di dalam kios. Sekretaris BPBD Kutai Timur Indra Ari Irandai mengatakan pihaknya langsung menerjunkan belasan unitruk damkar ke lokasi kebakaran untuk menjinakkan kebaran api. Di daerah pasar yang mana seluruh kawasan pasar itu terdampak dari kebakaran. Terkait kejadian itu terjadi pada pukul 01.15 dan dari upaya pemadaman itu dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran Sangkulirang, BPBD sendiri, terus lingkungan perusahaan membantu untuk pemadaman yang terjadi di Pasar Sangkulirang. Kebakaran yang melanda kompleks kios dan pertokohan di Pasar Sangkulirang ini telah melahap dan menghanguskan sebanyak 350 kios. Dalam kebakaran tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah.